Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Dua orang tersangka yang ditahan Kejaksaan Negeri Sikah masing-masing berinsial AD yang merupakan pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan trafo di Rumah Sakit Umum TC Hilars Momere dan PL yang bertindak sebagai penghubung. Keduanya ditahan karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebesar 890 juta rupiah. Kini keduanya menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan guna pemeriksaan lanjutan. Kita tetapkan dua orang tersangka. Kenapa ada kerugian negara? Karena telah cukup memenuhi dua alat bukti dan memang ada perbuatan melawan hukum sudah ada kerugian negara tidak ada alasan lain kita tidak menentukan tersangka. Kerugian negaranya berapa? 890 juta sekian tadi ada. 890 juta sekian tadi. Itu proyek di mana Bapak? Proyek pengadaan trafo di Rumah Sakit Umum TC Hilars Kabupaten Sikap. Sekarang yang tersangka dua orang itu sekarang di mana Bapak? Lagi kita tahan. Di kejaksaan? Ya, kita tahan di irutan. Untuk proses selanjutnya apakah ada tambahan tersangka atau bagaimana? Kita tidak berandai-andai, tapi kita tetap bekerja mendalami umpun alat bukti. Masih tidak tertutup kemungkinan? Tidak tertutup kemungkinan. Ada tambahan tersangka? Ya, kita lihat nanti perkembangan. Tapi sampai saat ini kami baru menentukan dua yang paling bertanggung jawab. Hingga saat ini tim penyidik kejaksaan masih terus melakukan pendalaman guna mencari tahu keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi ini. Cita Senatun, Kumpas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur